Nah, hasilnya yang SD itu, satu SD Kristen Manahan. Pemukat Surakarta menghentikan pembelajaran tatap muka PTM di empat sekolah dasar SD di Kota Solo, satu bulan ke depan menyusul ada temuan kasus sepuluhan anak-anak terpapar COVID-19. Bahkan kasus penularan ini telah menjadi kluster sekolah di salah satu SD swasta wilayah Manahan, Solo. Informasi yang diimpun RRI dari empat SD itu ada 41 pelajar yang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Penularan COVID-19 di sekolah ini pertama kalinya setelah PTM Solo dimulai awal September lalu. Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakoso mengatakan dari jumlah tersebut masih bisa bertambah lagi, karena tracing untuk pelajar di tiga sekolah belum keluar hasilnya. Teguh menyampaikan dari puluhan anak yang terpapar COVID-19 ini sebagian besar dari luar kota, salah satunya dari Kabupaten Karanganyar. Pemkat Surakarta berkoordinasi dengan Pemkap Karanganyar untuk pelaksanaan tracing lanjutan. Empat sekolah itu ditutup sementara, waktu disampling itu ada yang positif. Berarti ditracing sampai 28. Itu baru kita sisir karena kebanyakan luar kota. Sekolah favorit swasta itu kan luar kota. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Dr. Sitiwayo Ningsih mengatakan, terjadinya kluster sekolah yang menyelenggarakan PTM ini sudah ditindaklanjuti dengan tracing dan treatment. Bagi pelajar yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala akan dirawat di rumah sakit, sementara yang OTG atau tanpa gejala dilakukan isolasi bersama orang tuanya di rumah. Ya kita menjalankan program dan kalau ketemu sama harus segera dilakukan aksi. Nah tracing, terus setelah tracing, treatment. Treatmentnya kan jelas, kalau sakit ya digaunan rumah sakit. Ningsapan akrabnya menyampaikan terjadinya kasus COVID-19 di sekolah ini bermula dari program testing dari Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi penularan COVID-19 pada kegiatan PTM. Ada 29 sekolah yang ditunjuk kemenkes dari tingkat SD sampai SMA yang sudah dilakukan mulai 13 sampai dengan 21 Oktober. Jumlah itu merupakan 10 persen dari sekolah yang menyelenggarakan PTM di Kota Bengawan. Terjadinya kluster sekolah ini menjadi evaluasi bagi sekolah yang lain untuk penerapan protokol kesehatan dengan benar, terutama untuk masker dan jaga jarak. RR Surakarta, Mula Toisan, melaporkan.